Pemirsa Arteria Dahlan anggota DPR RI Komisi 3 Fraksi BDIP menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Sunda atas usiapannya saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI. Arteria Dahlan akan menerima dan menjalani sanksi dari DPP BDIP. Arteria Dahlan anggota DPR RI Komisi 3 Fraksi BDIP menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Sunda di Fraksi BDIP Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Permintaan maaf ditunjukkan untuk seluruh masyarakat Sunda, toko agama, toko budayawan, dan pemuda suku Sunda. Arteria Dahlan menyampaikan tidak bermaksud untuk rasis atau merendahkan suatu suku dalam rapat kerja Komisi 3 pada rapat kerja bersama Kejaksaan Agung. Arteria Dahlan juga sebelumnya telah bertemu dan mengklarifikasi kepada DPP BDIP dan bertemu Ketua Fraksi Utut Adianto, Sekretaris Jenderal PDIP, Hastuk Kristianto. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semualah. Karena saya menganggap orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami. Saya ini teman saya, sahabat saya, keluarga saya banyak banget, apalagi Jakarta ini kan berbatasan dengan Jawa Barat. Saya mohon maaf atas pernyataan atau pertanyaan saya tersebut dan kami juga memastikan tidak ada niatan sedikitpun untuk merendahkan, menyakiti hati keluarga kami yang bersuku-bersuku Sunda. Sehubungan dengan hal tersebut, saya juga sudah dimintakan klarifikasi dan sudah memberi klarifikasi ke DPP Partai. Pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan yang meminta Gajati diganti karena berbahasa Sunda menuai protes dari luarga Sunda. Pernyataan Arteria dinilai perlebihan dan merendahkan bahasa daerah. Dari Jakarta, Matir Muhammad, Ainews melaporkan.